Iya, iya, iya Kita ada porsit Iya, kita ambil Yang bisa kita lakukan Semuanya amalia-amalia Kita lakukan amalia burung Betul Pak Cuman kadang ada yang Keliru Yang keliru itu Pak adalah Kadang Ada keyakinan Dengan amalan ini Bisa begini Dengan amalan ini Bisa begini Dengan zikir sekian kali Bisa dapat ini Nah, yang seperti itu Harus punya pegangan dalil Yang betul-betul kuat Pak Karena tidak semua orang Berhak untuk Memberikan syariat Kan yang membuat syariat Itu Allah Yang menyampaikan syariat adalah Nabi Muhammad Dan kita umatnya bertugas Untuk mengamalkan syariat Tersebut Bukan membuat syariat Yang baru Betul Pak Betul Pak Betul Pak Betul Pak Betul Pak Iya Contoh zikir ya Pak Zikir itu ada yang Sifatnya Mutlak Dan ada yang Sifatnya Muqayyad Terikat Zikir yang sifatnya Mutlak Silahkan Mau dimana saja Yang penting Bukan tempat terlarang Seperti toilet Dan sebagainya Silahkan mau dimana saja Mau dalam kondisi Seperti apa Mau berapapun jumlahnya Silahkan Misalnya Bapak sedang bawa mobil Mau berzikir Subhanallah Alhamdulillah Mau berapapun jumlahnya Silahkan Itu namanya Zikir Mutlak Tapi ketika Bapak sudah Mengikatnya Dengan jumlah Misalnya Saya kalau berzikir Subhanallah Seribu kali Akan mendapatkan Ilmu ini Misalnya Atau mendapatkan ini Nah Seribu kali Itu artinya Sudah mengikat Dengan jumlah Dari mana jumlah ini Apakah Nabi Pernah mengikat Dengan jumlah Seperti itu Ataukah tidak Itu perlu diperhatikan Pak Asas dasar dasar Betul Karena kan Dalam Zikir-zikir Yang ada jumlahnya Yang terikat Sama tempat Jumlah dan sebagainya Itu sudah ada Aturannya dalam syariat Seperti setelah Solat Nabi sudah mengikat Misalnya berzikir Subhanallah 33 kali Ya kan Pak Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali Meskipun ada beberapa Riwayat Dengan jumlah-jumlah Yang berbeda Tapi kan tidak mungkin Seseorang datang Ah Masa cuma 33 Saya lagi semangat nih Saya mau 100 kali Silahkan Saya mau 100 kali Dalam kondisi setelah Solat Tidak bisa Kenapa? Karena Nabi Sudah mengikat Dengan 33 kali Tapi jika Anda Di luar solat Sedang bawa mobil Mau bersikir 100 kali 1000 kali Silahkan Itu yang berdasarkan Yang 33 kali Atas dalil Apa? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kan Nabi Sebutkan Siapa yang berfikir Setelah solat Subhanallah Tiga-tiga kali Alhamdulillah Tiga-tiga kali Allah Berthiga-tiga kali Kemudian Nabi Katakan Dan disempurnakan Menjadi 100 Dengan La ilaha ilallah Wahdahu la syarika Lalahul muqa Lahu alhamdulahu Alhamdulillah Karena 33 kali Tiga-tiga Sembilan puluh Sembilan Nabi Sebutkan Disempurnakan Menjadi 100 Dengan La ilaha ilallah Dan selesnya Dan ada beberapa Riwayat hadith Ada yang Digabung semuanya Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha ilallah Wallahu akbar Sebanyak 25 kali Karena 4 kalimat Kali 25 Jadi 100 Ada yang Riwayat 10 10 kali Nah Riwayat-riwayat Jumlah itu kan Artinya mengikat Dan yang Dibolehkan Mengikat Jumlah Tentang zikir Misalnya Itu adalah Pembawa syariat Atau pemberi syariat Allah Yang memberikan syariat Dan Nabi Yang membawa syariat Tentu Nabi pun Mengikat Jumlah itu Tidak dari diri beliau Pasti dapat Wahyu dari Allah Karena beliau Kutusan Allah Nah Jadi kalau ada orang Hari ini Kamu Kamu mau jadi seperti ini Coba amalkan zikir ini Sebanyak seribu kali Dari mana seribu kali ini Bisa dipaham gak Paham Ya Dari mana seribu kali ini Seandainya itu di luar sholat Kita bersikir Supaya mendapatkan Pahala yang banyak Ya No problemo Pahala kan Pahala Tapi kalau kita sudah ada Keyakinan tertentu Harus dengan jumlah tertentu Harus punya pegangan dari Ya Sekarang Yang apapun dasarnya Orang katanya Ada orang yang beranggap Wah Orang Bos Maaf nih ya Kita lihat Masyarakat Awam Banyak Komentar begitu Wah ada sholat-sholat Mulu Kagak kaya-kaya Masya Siapa bilang Sholat untuk orang Sholat itu bukan untuk kaya Kan ini Pemahamnya memang Berbeda kan Iya Tapi menganggap sholat itu kaya Tidak juga Buktinya Orang yang pernah sholat Kaya banget Maka hitung kaya-nya Ini kan Bukan definisi sholat itu Untuk kaya Makanya Bilal yang Memandangkan azan Di zaman nabi saja Baru dibebaskan Dari hamba sahaya Bahasai betul Tapi justru ketika Ketika nabi rindu Dengan sholat Nabi panggil Bilal Kemudian nabi katakan Arih nabi haya Bilal Wahai Bilal Sudah masuk waktu sholat Ayo cepat Tenangkan hati kami Dengan sholat Cepat kumandangkan azan Karena ternyata Sholat itu bukan untuk Jadi kaya Tapi untuk Menenangkan hati Ini salah Gakalah paham Iya Kadang orang Kadang orang melakukan Satu amalan Tujuannya Supaya mendapatkan dunia Kalau menurut Mungkin ilmiah saya Ini sharing saja Yang lebih paham Soalnya kan ustaz Gak apa-apa Ini saya rukam Insya Allah nanti Dibuatkan audio videonya Jadi yang namanya Keseimbangan antara dunia dan akhirat Jasmani dengan rohani Ini masing-masing punya porsinya Jasmani yang namanya Jasmani Itu bersifatnya hanya berupa Jasad Jasad itu kan Tidak abadi Akan kembali Kembali nanti ke tanah Apapun yang Yang nanti Jasad itu kan Dan akan mati Nah yang gak pernah mati adalah roh Ruh yang tidak pernah mati Nah jadi Keseimbangan jasad dan rohani Contoh Jasmani Untuk makanan Jasmani Apa yang Yang kita makan Yaitu Yang kita makan hari-hari Iya Masih padang Kelele Dan lain Itu kurang lebih Iya Untuk rohani Dulu Sedangkan Endingnya Jasmani Semua kita makan Kembali ke Anak semua Nah Olahraganya apa Ya fitness Iya Dan Ya olahraga Nah sekarang rohani Makanannya apa Ruh Ya itulah amalan Syariat Yang diajak Rasulullah Itu makanannya rohani Masya Allah Sedangkan Olahraganya apa Zikir Olahraganya Masya Allah Olah nyawa Masya Allah Zikir Nah itulah Salah satu definisi dari Perbedaan antara Roh hari Jasmani Nah ini yang dua Nah saat Contoh Saat kita berkerja Tiba-tiba Masuk di saat siang Jamp 12 siang Saat pas kita keluar Dari kantor Tiba-tiba Berkmananlah azan Allah Alhamdulillah Niat Gue mau sholat Tapi gue lapar Ya udah makan dulu Kan dunianya Makan Setelah makan baru Kewajibannya Ruh gue belum Berkasih makan nih Udah Hadirkan untuk Makanan Masya Allah Itu untuk menghindari Kita sebagai manusia Sebagai manusia Untuk supaya lebih Kusuk untuk beribadah Itu tadi kan Kalau kita sedang lapar Bunga kusuk Ya betul Itu manusia Unsur manusia Karena kita hidup di dunia Betul Kita butuh juga Untuk jasmani Oh iya Karena kita di dunia Betul Kan kesimbangan tadi Antara jasmani Dengan rohani Dunia Dengan air Betul Ini Acara keselarasan Dan sholat itu Bukan kewajiban Kalau Menurut Defensi saya Kalau kewajiban itu Ada unsur paksaan Oh wajib Anda harus wajib pajak Bayar pajak Tapi jadikanlah suatu Ibadah itu Adalah kebutuhan Ya Anda butuh makan kan Mau gak mau Semakan-makan Butuh makan Harus makan Itu menurut Tapi kewajiban disitu Bukan berarti Seperti kewajiban dunia Bukan Bukan seperti kewajiban Bayar pajak Bukan Soalnya untuk Memotivasi diri kita Supaya kita Ya Kewajiban Kalau kewajiban Bayar pajak Kita bisa menghindar Ya Tapi kalau kewajiban Yang telah Allah wajibkan Ya tak bisa Kita mau menghindar Tetap akan Bertemu dengan Allah nanti Makanya dijadikan Untuk motivasi Jadikan suatu kebutuhan Jadi kewajiban Harus melakukan hal itu Kewajiban disitu Maksudnya adalah Kewajiban kita Untuk menunaikan Hak Allah Betul sekali Kita manusia itu Kadang Suka menuntut Haknya Dari Allah Ya Allah Saya adalah hambamu Ya Allah Engkau maha Pemberi rezeki Ya Allah Betul Maka berikanlah Saya rezeki Kita selalu Minta hak kita Untuk diberikan rezeki Sebagai seorang hamba Tapi kita lupa Menunaikan hak Allah Kewajiban kita Kewajiban kita Sebagai hamba Untuk beribadah Kepada Allah Betul Itu yang Pemahaman Untuk bisa Memplementasi Pada teman-teman Yang lain-lain Itu jadikan Suatu Yaitu tadi Wah Ruhku belum makan Ini bro Ini ingat banget Dan luar biasanya Dalam Islam Ada satu Ada hal-hal Yang Hakikatnya Bukan ibadah Dia hanya perkara Perkara-perkara Mubah Biasa Yang dihalalkan Tapi kemudian Dia bisa menjadi Pahala ibadah Kalau kita niatkan Sebagai ibadah Ya itulah di Islam Seperti makan tadi Pak Kenakan beda Antara orang makan Karena lapar Dan orang makan Yang menanamkan niat Saya makan Supaya saya lebih Kuat beribadah Wah itu Makannya Bernilai pahala Pak Betul Saya tidur Supaya saya Nanti sholat subuh Tidak ngantuk Tidurnya berpahal Tidurnya berpahal Saya Keluar Setelah sholat subuh Narik Nyari uang Nyari uang Untuk istri Dan anak-anak saya Kewajiban saya Memberikan nafkah Kepada mereka Berpahala Itulah Islam Subhanallah Apalagi kalau Saya kalau ketemu ustad Saya kasih gratis Berpahala Masya Allah Masya Allah Yang dirahmati oleh diri kita Oleh Allah Semua aktivitas orang beriman itu Akan bisa Menghasilkan pahala Amin Amin Amin